Gubernur Riau Syamsuar meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan menjelang masa akhir masa jabatannya. Permintaan maaf tersebut disampaikan pada malam perpisahan bersama jajarannya di gedung daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, pada Kamis 2 November 2023 malam. Dalam kesempatan itu, Syamsuar meminta maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kekhilafan selama menjabat sebagai Gubernur Riau sejak 2019 silam. Selain itu, ia juga mendoakan agar jajaran yang ia tinggalkan selalu dalam keadaan sehat serta sukses menjalankan tugasnya masing-masing. Tak lupa, ia pun menitipkan amanah kepada Wakil Gubernur Provinsi Riau, Edi Natar Nasution, yang kemudian akan menjadi PLT Gubernur Riau hingga 31 Desember 2023. Sebelumnya, Surat Keputusan atau SK Pemberhentian Syamsuar sebagai Gubernur Provinsi Riau telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Terhitung tanggal 3 November 2023, Syamsuar resmi mengakhiri masa jabatannya. Hal ini disampaikan pelaksana harian atau PLH Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sedda Prof Riau L. Liwardani, pada Kamis 20 November 2023. Lebih lanjut, ia mengatakan pemberhentian Syamsuar secara resmi akan diumumkan pada paripurna di DPRD Riau, tepatnya hari Sabtu 4 November 2023 mendatang. Bersamaan dengan pemberhentian Syamsuar, Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution juga akan diumumkan. Diangkat sebagai pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau hingga 31 Desember 2023, sesuai masa periode kepemimpinan pasangan tersebut sebagai Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau. Syamsuar telah mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau karena akan mencalonkan diri sebagai DPR RI pada pemilu 2024. Sesuai aturan PKPU, calon legislatif harus mengundurkan diri dari jabatannya yang menerima gaji dari APBN atau APBD, sebelum penetapan daftar calon tetap di KPU pada 4 November 2023. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!